Intro Ribuan telur berdiri tegak di atas permukaan datar dalam gelaran festival Pechun di kawasan wisata pantai Pasir Padi Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepuluhan Bangka Bluitung. Perayaan tradisi warga keturuan Tionghoa tersebut sebagai simbolisasi dari keseimbangan dan kelimpahan dalam hidup. Tradisi perayaan Hari Pechun atau Hari Bakcang digelar secara meriah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepuluhan Bangka Blitung. Pechun merupakan tradisi bagi masyarakat Tionghoa, namun di Bangka Blitung tak cuma etnis Tionghoa, perayaan Pechun disambut antusiasme warga sekitar. Bahkan pemerintah setempat menjadikan Hari Pechun sebagai event wisata tahunan yang dikemas dalam festival Pasir Padi. Dalam festival yang menggaungkan tema Tongin Fangin Jit Jong atau Cina Melayu sama saja ini, membuat masyarakat berbaur menjadi satu dalam bingkai kerukunan untuk merayakan Pechun. Salah satu keunikan Pechun yang diperingati setiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan lunar atau tahun ini jatuh pada 10 Juni 2024 adalah peristiwa telur bisa berdiri saat siang hari. Mitos unik kemampuan membuat telur mentah berdiri tegak pada permukaan datar saat tengah hari karena kekuatan gravitasi bumi dan bulan pada posisi yang kuat. Mitos telur mentah berdiri adalah bagian yang menarik dalam peringatan Pechun. Hal ini merupakan simbolisasi dari keseimbangan dan kelimpahan dalam hidup. Tak sekedar perayaan semata, kegiatan bertujuan untuk mempromosikan wisata budaya maupun alam di Bangka Belitung. Kami sangat apresiasi kegiatan ini yang berlangsung dari 9 dan 10 Juni. Itu ada festival Telur Seroja dan UMKM. Kita tahu bahwa ini salah satu sebagai daya tarik pasir padi, sebagai daya tarik wisata kita yang sangat dekat ke kota. Paling cuma 20 menit, 15 menit itu sudah sampai. Jadi kami harapkan berlangsung event ini menjadi daya tarik bagi masyarakat dan ada event-event berikutnya juga. Meskipun mitos ini mungkin tidak memiliki dasar ilmiah, tetapi mengajarkan untuk bersyukur dan melihat keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Pechun merupakan memuntum ucapan syukur serta keberkahan dan kelimpahan yang telah diberikan. Tradis ini juga mengingatkan akan akar budaya yang kaya dan memperkuat ikatan keluarga di antara komunitas. Dari Bangka Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, AI News, melaporkan.